Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenangnya lah saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sangat walafiat Mudah-mudahan juasanya mendukung juga Terima kasih anak-anakku Selamat mengikat tali siraturohmi pada kantar alumni Mudah-mudahan siraturohmi ini terjaga dengan baik Begitupun ibu guru kita, ibu Sri Abdallah senior saya Diberikan kesehatan selalu sehingga ketika anak-anaknya ingin bertemu kapan saja Terlaksana Amin Neng-nenggeris mirwilujeng Temu kangen reuni, mudah-mudahan sosonoannya membawa barokah Tali siraturohmi ini lebih terikat dengan baik Kekeluargaannya tetap terjaga dengan baik Mudah-mudahan dengan bertemunya hari ini Tapi ada beberapa yang jadi orang tua siswa di sekolah ya Masih tetap ya mudah-mudahan dipertahankan Nanti anak cucunya masuk lagi ke situ ya Mudah-mudahan jadi kita akan tetap bertemu selama kita hidup ya Kalau anak-anaknya sekolah diikatinya Alhamdulillah akan terjalin selalu Tidak panjang lebar Terima kasih atas Pangan kena Hati nungun karena pangan kena Adi memang di sekolah baru 8 bulan Sebelumnya saya bertugas di SD Tidukur Ditugaskan di sekolah ya Alhamdulillah Saya sangat betah Nikmat dan barokah Mudah-mudahan Kedepannya juga semakin Maju Saya mohon doanya dari anak-anakku yang sudah Punya anak juga Mudah-mudahan sekolah semakin maju Atas dorongan doanya dari semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Teti Hartiwi SPD MMPD Selaku kepala sekolah SDN Satu Bapak Josekeloa Yang baru mengemban 8 bulan Kita percayakan Kita embankan kepada Ibu Teti Untuk bisa memajukan kembali SD kepercayaan kita bersama Tepuk tangan buat Ibu Teti Untuk menyemangati Biar SDN Sekeloa makin maju Makin jaya Untuk selanjutnya Dengan hormat Kami persilakan Ibu Sri Selaku senior kita Untuk memberikan sambutan Berbagi pengalaman kepada Ibu Guru yang lain Bagaimana mendidik anak didiknya Yang angkatan 1984-1990 Pasti banyak cerita di Ibu Sri ini Kita dengarkan Tepuk tangan buat Ibu Sri Ibu masih kuat Ibu masih sehat Subhanallah Usia berapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Kita pada hari ini Masih bisa dipertemukan kembali Di tempat ini Dalam keadaan sehat berafiat Tidak kurang suatu apa Mudah-mudahan Pertemuan ini Awal pertemuan Dan tidak akan Berakhir Mudah-mudahan akan berlangsung terus Dari tahun ke tahun ya Kalau reuni ini Katanya Alumni SD11 Angkatan 84-90 Tapi sayang sekali ya Kenapa hanya sedikit yang datang Padahal Ibu itu dari rumah Sudah melihat gambar kalian Waktu kecil itu Banyak sekali murid Ibu dulu Cakep-cakep Cantik-cantik Sekarang bertambah cakep Dan bertambah cantik Dan Alhamdulillah Ibu bersyukur sekali Kepada Allah SWT Murid Ibu tidak ada yang mengecewakan Semuanya menjadi orang Yang berguna Bagi nusa bangsa Dan agama Jadi Ibu tidak sia-sia dulu Sering menasihati kalian Mungkin dulu Ibu termasuk Ibu yang killer ya Betul Ya maaf ya Dulu Ibu masih bersemangat Sekali ngajar Jadi kalau ada murid Yang dijelaskan Ibu menerangkan Sudah bener-bener menerangkan Sudah antusias Eh malah main kapur Main polpen Main apa Ngobrol Nah sama Ibu Ibu lempar pakai kapur Mungkin anak-anak masih ingat ya Memang Ibu terkenal dulu Guru yang paling galak Ternyanya ya Tapi sebenarnya Ibu bukan galak Benci Karena sayang Ingin supaya murid Ibu itu Kelak menjadi orang yang berguna Ternyata Terlaksana kan Sekarang anak-anak berasa ya Oh berarti Didikan guru dulu itu Tidak sia-sia Berarti sekarang saya mengerti Cara mendidik anaknya sendiri juga Ya Harus disiplin kan Ya Harus menurut kepada orang tua Dan murid-murid dulu Dengan yang sekarang Tentunya beda Kalau murid Ibu zaman dulu itu Ya masih rada Bagus lah Masih bisa di Masih bisa dikasih tahu gitu Tapi kalau saya lihat Anak-anak sekarang Angkatan sekarang itu Tuh Ibu kepala sekolahnya ada tuh Tadi juga mengeluh Tadi mengeluh pada Ibu Aduh anak-anak sekarang Luar biasa Karena Kalau saya memaklumi Ibu Karena apa Sekarang zamannya Sudah zaman kemajuan Zaman milenium ya Segala Tinggal di gini-gini Sudah jadi ya Kalau dulu belum ada TV pun masih jarang Apalagi HP Belum ada HP ya Sekarang anak-anak pasti Di sekolah main HP Dijelaskan gurunya Enggak main HP Mungkin Masih mending Kalau main HPnya itu Main HP yang Yang mendidik ya Takutnya Isi ada yang Tidak bagus Nah itu yang disayangkan Sangat prihatin Sebenarnya Guru-guru sekarang itu Adanya Teknologi Makin maju Tapi Anak juga harus hati-hati Memberikan Memberikan HP Harus HP yang Benar-benar Untuk mendidik saja Saya titip kepada Cucu-cucu ibu Kan kalian Sudah pada punya putra kan Iya Nah titip kepada Cucu-cucu ibu Kalau memberi HP Anak-anak Kepada putranya itu Harus HP yang Mendidik Jangan HP yang ada Gambarnya macam-macam ya Jangan Sebab Kasian untuk Kedepan nanti Anak-anak Jadi Dewasannya mendadak Itu tidak boleh Kiranya Ibu tidak panjang lipar lah Hanya yang Dikenang oleh Anak-anak Pasti Oh itu Bu Sri dulu Yang paling galak Tapi sekarang Tidak galak kok Galak itu Bukan menggigit Tapi disini Sebenarnya Bukan galak Artinya ya Saking Tegas Tegas dan disiplin Buktinya Anak ibu Ibu punya anak perempuan Dulu ya Ibu punya anak perempuan Dulu umurnya Sama dengan Anak-anak ini Sama Ternyata anak ibu Juga gini Ibu Saya pengen punya suami Yang tegas Kayak ibu Tapi saya pengen Punya suami juga Yang sabar Kayak bapak Kalau suami ibu Artinya sabar Kalau ibu tegas Galak Tapi tegas Artinya Ya kan Bukan galak Menggigit kan Bukan Jadi dulu Ibu ingat Kalau ngajar itu Misalnya Saat Mengajar matematika Nomor 1 Nomor 2 Yang bisa Baru nomor 1 Nomor 2 Belum Sampai istirahat Masih nomor 2 Terus Kalau belum semua Benar Ibu belum berhenti Mengajar Itu sifat ibu Dulu begitu kan Iya Ya terima kasih Anak-anak Masih ingat Kepada ibu guru Terima kasih Sekali Yang saja Dari ibu Dan ibu Tidak lupa Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau dulu ibu Terlalu keras Pada kalian Ya Minta maaf Ibu sekarang Umurnya Sudah 20 tahun Di balik Ya Tinggal Ngitung Kapan Berapa hari lagi Atau berapa jam lagi Ya Tinggal Ngitung Berapa lama lagi Ibu bisa Ketemu kalian Untuk itu Kalau ada Kesalahan ibu Yang disengaja Maupun yang tidak Disengaja Ibu Mohon maaf Lahir batin Mau anak-anak Maafkan Terima kasih Sekali Sekian saja Waalaikumsalam Baru-Metului Baru-Metului Waalaikumsalam Baru-Metului Terima kasih Kepada Ibu Setri Selatung Buruh Senior Di SD 127 Sekalawa Ibu Sudah Presion ya Sudah lama Kejatan Ibu Di rumah Apapun Sekarang Bu Masih aktif Tepukkan Apapun Ibu Sudri Kita harus Malu Yang muda-muda Harus tetap Aktif Kayak Ibu Sudri Satu lagi Mungkin Dengan hormat Kami Ibu Caca Selaku Buru Pada Jamannya Mangga Memberikan Sambutan Sambil Kita Menunggu Azan Dan Ada sesuatu Yang akan diberikan Oleh Panitia Kepada Korpor kita Kita Mendengarkan Ibu Caca Satu Satu Lagi Mangga Ibu Terima kasih Atas Kesempatannya Yang diberikan Kepada Ibu Yang Perhormat Ibu Sri Yang Kebetulan Waktu Tadi Tadi saya Kaget Ketemu Kaget Dan Bahagia Ketemu Dengan Ibu Sri Karena Dulu Saya Waktu Ibu Sri Itu Mengajar Saya Jadi Murid Beliau Jadi Waktu Ini Angkatan Yang 90 Berikutnya Saya Angkatan 76 Itu Masih Sama Ibu Sri Cuman Ibu Sri Kebetulan SD 1 Saya SD 2 Gitu Jadi Tadi Juga Ibu Sri Benar Nggak Ini Dari SD Saya Kelowak Kebetulan Waktu Ibu Sri Ini Masih Tugas Sering Kalau Rapat-rapat Bertemu Saya Suka Ini Bu Saya Ini Dulu Murid Ibu Beliau Tidak Percaya Betul Nggak Kok Sekarang Jadi Temen Ya Katanya Begitu Ya Alhamdulillah Ya Bu Ya Ibu Masih Kita Masih Diberi Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Beliau Dalam Keadaan Sehat Ya Mudah-mudahan Untuk Berikutnya Kita Masih Diberi Kesempatan Juga Untuk Bersiraturahmi Dan Dalam Keadaan Sehat Juga Nah Tadi Ibu Sri Mungkin Mengatakan Kalau Ibu Sri Itu Guru yang Galah Katanya Ya Bu Ya Padahal Ibu Sri Bukan Galah Itu Sebetulnya Kan Nah Dulu Guru itu Bisa Melempar Penghapus Bisa Melempar Apa Kepada Anak yang Nakap Tapi Sekarang Bu Kayaknya Itu Gak 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 Ya Masalah Sekarang Kan Ada Nah Ya Jadi Diciwin Sedikit Sekarang Orang Tuanya Sudah Datang Jadi Ibu Ibu Kemudahan Kemudahan